Mesir adalah bumi peradaban Buminya para nabi Dan diantara bumi yang disebut namanya beberapa kali dalam kitab sosial Quran Sebagai negeri yang menyimpan banyak hazanah dunia Dengan sumber daya sungai nilai yang melimpah Menjadikan berbagai peradaban besar mampu berdiri lama diatasnya Dari mulai peradaban Fir'aun Yunani Romawi Hingga Islam Dan hari ini Cak Mif Tawibowo Akan membawa kita kepada sebuah tempat Yang menjadi titik bertemunya tiga agama samawi Sekaligus titik awal pendaklukan Mesir oleh umat Islam Yaitu Kota Tua Fustod Selamat pagi sahabat jejak nil semua Hari ini saya bersama Mas Luqman Kita akan pergi menuju tempat yang sangat spesial Yang bernama Old Cairo Old Cairo ini merupakan bekas ibu kota Islam pertama di Mesir Yang disebut sebagai Fustod Nah kenapa kita akan pergi sana karena kita akan melihat bagaimana umat beragama dari zaman ke zaman telah hidup berdampingan di Mesir Dan kita akan mengunjungi bekas runtuhan kota Pustod Kemudian juga ada bekas beberapa masjid lama Kemudian masjid Amr bin As dan juga gereja-gereja serta sinagog seperti itu Untuk lebih serunya ayo kita ikuti perjalanan jejak nil Selamat datang di kota Fustod Ibu kota pertama Mesir di bawah kekuasaan Islam Dibangun oleh panglima perang Islam yang sangat tersohor Yakni sahabat Amr bin As Setelah penaklukan Islam atas Mesir pada tahun 641 Masehi Sekarang kita sudah sampai di dalam kompleks ini Dan kompleks ini sendiri merupakan salah satu kompleks yang terintegrasi dengan beberapa Ada opera juga Kemudian ada tempat galeri keramik Sama galeri tembikar Karena Fustod ini dari zaman dulu terkenal sebagai tempat pembuatan tembikar Seperti itu Nah kita akan masuk ke bagian dalamnya Fustod menjadi ibu kota Mesir dan pusat administratif selama hampir 500 tahun Sebelum akhirnya ibu kota ini dipindahkan ke beberapa wilayah karena alasan politik Seperti kota Askar di bawah dinasti Abbasia Kemudian kota Koto'i di bawah dinasti Tulunia Hingga terakhir ke kota Cairo pada era dinasti Fatimia Hari ini Fustod dinobatkan sebagai bagian dari kawasan Cairo Lama atau Old Cairo Meskipun ia menjadi ibu kota Islam di Mesir dengan pengaruhnya yang sangat kuat Sahabat Amr bin Az tidak serta-merta mendiskriminasi pengeluk agama lain Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya bangunan ibadah agama lain yang saling berdekatan satu sama lainnya Ini adalah gambaran toleransi indah yang dibangun oleh Islam sejak berabad-abad silam Toleransi yang masih mengakari Mesir sampai saat ini Nah teman-teman Jejaknil semua sekarang kita ada di kawasan yang disebut sebagai Majma Al-Adiyan Atau yang disebut sebagai komunitas keagamaan Kenapa tempat ini sampai dikatakan seperti itu? Karena di tempat ini kita masih bisa melihat bagaimana orang Mesir secara turun-temurun itu hidup berdampingan Walaupun berbeda agama Di sini kita bisa menemukan adanya sinagog tertua di Mesir salah satunya Kemudian ada gereja-gereja dan juga masjid pertama yang dibangun di Mesir oleh Sahabat Amr bin Az Nah untuk lebih jelasnya kita akan mengunjungi tempat-tempat tersebut sekarang ini Mari Nah teman-teman semua di samping saya ini sebelah sini adalah masjid Amr bin Az Nah cuma sayangnya ketika kita di sini ternyata masjid Amr bin Az ini dalam proyek renovasi besar-besaran Sehingga kita tidak bisa masuk Namun jangan khawatir teman-teman semua nanti kita akan lihat footage daripada bagaimana sih dalamnya masjid Amr bin Az Sambil kita lihat ya kita akan cerita sedikit mengenai masjid Amr bin Az Jadi setelah Mesir ini ditaklukkan oleh pasukan Amr bin Az setelah mengalahkan pasukan Romawi waktu itu Jadi Mesir itu kemudian masuk ke dalam wilayah Kula Forisidin di bawah Khalifa Umar bin Khotob di Madinah Dan untuk mengawali ibu kota baru ya kan Berarti kan Mesir kan sekarang menjadi provinsi Dan provinsi kan butuh ibu kota ya untuk pusat pemerintahan Nah sebenarnya di zaman itu sudah ada beberapa kota besar yang cukup bagus dan infrastrukturnya sudah bagus Seperti Alexandria dan benteng Babylon sendiri Namun ternyata oleh Faumar bin Khotob itu tidak mau mengusik kota tersebut Ya jadi biarlah kota itu menjadi hak daripada orang Koptik maupun orang-orang Yunani dan Romawi Yang sudah naturalisasi sebagai orang Mesir Sehingga Khalifah Umar bin Khotob memerintahkan Amr bin Az untuk membangun sebuah ibu kota baru Yaitu ibu kota Fustod Nah untuk mengawali pembangunan ibu kota itu tentunya dibutuhkan sebuah masjid Nah masjid yang dibangun adalah masjid Amr bin Az ini Yang kemudian disebut sebagai masjid Al-Atik atau Jamul Jawami Ibu dari masjid-masjid yang ada di Mesir Seperti itu Nah cuma dalam perjalanan sejarahnya masjid Amr bin Az sendiri telah mengalami masa-masa yang sulit Salah satunya adalah masa ketika kota Fustod dan juga masjid ini dibakar di masanya gubernur Syawar era dinasti Fatimia Dan itu membuat kota Fustod itu lululantak, hancur dan api itu menyala lebih dari 40 hari di kota Fustod sendiri Sehingga kita bisa menyaksikan kota Fustod hari ini sudah menjadi puing-puing Ya saking besarnya serangan waktu itu Nah sehingga di eranya Sholauddin Alayyubi pas Shafatimi kemudian masjid ini dibangun kembali Nah teman-teman pasti penasaran kan bagaimana proses daripada Panglima Amr bin Az itu menaklukkan Mesir Nah setelah dari sini kita akan mengunjungi salah satu benteng Yang menjadi pertahanan utama daripada pasukan Romawi yang waktu itu menguasai Mesir Yuk kita bersama-sama untuk menuju ke benteng Babylon Nah sekarang kita akan menuju ke salah satu kawasan dimana ada benteng Babylonia dan juga gereja-gereja serta sinagob Nah kalau dari masjid Amr bin Az yang kita berdiri sekarang ini jaraknya sekitar 601-700 meter Ya kira-kira 5 menit lah jalan kakin Yuk kita kesana sekarang bareng-bareng Oh iya masuknya juga gratis Jadi jangan khawatir ya Ini salah satu tempat dimana kita bisa jalan-jalan gratis dan juga belajar mengenai bagaimana hidup berdampingan dengan umat beragama yang lain Seperti itu Yuk kita lihat Halo teman-teman semua Teman-teman Jejak Nil Jadi sebelum kita memasuki kawasan Old Cairo dimana disitu ada beberapa gereja, sinagog dan juga benteng Babylon Alangkah baiknya kita ngobrol dulu ya mengenai sejarah kenapa sih kemudian Umar bin Khotob itu mengizinkan panglima atau sahabat Amr bin Az untuk futuhat atau menjadikan Mesir menjadi bagian daripada kehilafan Islam waktu itu Nah jadi ceritanya begini setelah proses penaklukan Syam waktu itu Syam dan Palestina Kemudian dalam perjalanan pulang antara Syedna Umar dengan Amr bin Az itu terjadi percakapan Bahwasannya Amr bin Az ini memberikan apa ya semacam kisih-kisih atau apa istilahnya ide Bahwasannya kalau semisal negara atau wilayah Islam itu ingin kuat yaitu Khulafa Rashidin waktu itu yang dipimpin oleh Syedna Umar bin Khotob Selain harus menaklukan Syam dan Palestina juga harus menaklukan Mesir Kenapa demikian dalam pandangan Amr bin Az ya Mesir ini merupakan tempat terbaik daripada pasukan Romawi Untuk mempersiapkan pasukan yang lebih besar dan juga sumber daya untuk merebut kembali Syam Yang waktu itu baru saja ditaklukan oleh Islam seperti itu Nah maka Amr bin Az itu menambahkan lagi Jika seandainya Syam sudah ditaklukan dan Mesir belum Maka kalau Mesir dibiarkan maka akan mudah bagi Romawi untuk kembali merebut Syam lewat Mesir Seperti itu Nah cuma waktu itu Syedna Umar bin Khotob itu merasa keberatan Kenapa? Karena memang momennya belum tepat waktu itu Kenapa belum tepat? Karena apa? Dalam proses futuhat Syam atau penaklukan Syam itu banyak sahabat yang gugur juga Nah jadi salah satu itu apa namanya alasan daripada Syedna Umar Bahwasannya tidak mau lagi banyak sahabat yang terbunuh Dan beliau juga tidak mau lagi banyak sahabat yang sudah terpencar Karena begitu futuhat terjadi di era Syedna Umar itu kan luas sekali ya Di Persia, ke Azerbaijan, ke Syam Nah itu banyak sahabat yang kemudian diutus ke sana Dan menjadi gubernur di sana Nah ini secara pribadi Syedna Umar sendiri merasa para sahabat yang dulunya banyak di Madinah Yang kemudian bisa diajak untuk berdiskusi mengenai masalah umat Kemudian ini mulai terpencar Nah itu salah satu alasan daripada Syedna Umar kenapa waktu itu menolak Namun Amr bin As ini punya usulan yang lain Selain tadi masalah soal strategi juga Masalah bahwasannya penaklukan Mesir ini tidak akan sesulit penaklukan yang dilakukan di Syam dan negara lain Kenapa demikian? Karena kita flashback dulu nih Amr bin As ketika sebelum masuk Islam masih era jahiliya Itu beliau itu termasuk pedagang yang ulung Beliau itu terbiasa berdagang ke Yaman, ke Habasya, kemudian ke Syam Termasuk juga berdagang benda-benda yang ada di Mesir Nah karena beliau ini pedagang dan sering berinteraksi dengan penduduk lokal Salah satunya adalah Mesir Maka mereka mengetahui bahwasannya Mesir ini adalah wilayah yang sangat kaya dan strategis Di samping itu juga penduduk Mesir asli ini dibawah tekanan daripada pemerintahan Atau penjajahan kekaisanan Romawi waktu itu Ditambah lagi secara praktek agamaan Baik penguasa atau penjajah waktu itu yaitu Romawi dengan penduduk lokal itu berbeda Yang mana orang Romawi itu bermadhab Malkanien Sedangkan orang Mesir kuno itu kanisa syarqi atau ortodoks atau koptik Nah ini yang menyebabkan gesekan antara pemerintah Romawi dengan penduduk lokal Yang membuat orang-orang Romawi itu bertindak semena-mena kepada orang Mesir Nah hal inilah yang disadari oleh Amr bin As Untuk apa? Bahwasannya apabila dia bisa membuka Mesir Dia akan mendapatkan dukungan dari orang Mesir sendiri Karena apa? Melalui persuasi dan diplomasi Amr bin As yang sangat ulung sejak dulu Beliau berhasil memastikan dan meyakinkan orang Mesir Apabila nanti berhasil membantu pasukan muslim mengalahkan Romawi Maka akan diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya Sesuai dengan madhab yang mereka yakini Yaitu madhab koptik seperti itu Nah dari alasan itulah teman-teman Sehingga apa? Alasannya disampaikan oleh Amr bin As Bahwasannya orang Mesir itu akan mendukung futuhat kali ini Dan tidak banyak sahabat yang gugur di depan Umar bin Hotob Maka Umar bin Hotob inilah menyetujui usulan atau gagasan daripada Amr bin As Nah sehingga proses futuhat bisa dilaksanakan Dan futuhat itu mula-mula mulai dari Semenanjung Sinai Kemudian melalui kota Arish Kemudian alis ini terjadi pertarungan yang cukup sengit Karena di Arish ini ada salah satu benteng pertahanan Romawi Yang cukup kuat juga Namun berhasil dihancurkan dan berlanjut ke Bilbis Nah di Bilbis sendiri ini futuhat berhasil dilakukan juga Nah perlu diketahui bahwasannya waktu itu Mesir ini adalah Apa ya? Provinsi daripada kekaisaran Romawi Nah ibu kotanya waktu itu ada di Iskandaria Nah lalu mengapa pasukan Amr bin As ini tidak langsung ke Alexandria untuk penyerang ibu kota Karena memang taktiknya adalah mematahkan apa istilahnya Tempat-tempat para prajurit Nah waktu itu salah satu tempat yang cukup banyak prajuritnya Dan menjadi tempat pelatihan adalah Benteng Babylon Yang nanti kita akan kunjungi Nah kemudian akhirnya apa? Sebelum mereka sampai di Benteng Babylon Ternyata apa? Pasukan Romawi itu sudah mengetahui kabar Karena kan tentunya mereka punya pos-pos jaga Yang sejak dari Arish kemudian Bilbis dan akhirnya mereka siap-siap Sehingga apa? Mereka akhirnya saling berkirim utusan Dan menyatakan untuk berperang di sebuah daerah yang disebut Kemudian hari menjadi daerah Abasyah yang sekarang itu Nah di daerah Abasyah itulah terjadi pertempuran besar Antara pasukan Romawi dan pasukan Amr bin As Namun lagi-lagi ya Panglim Amr bin As ini Selain pedagang Beliau juga diplomat dan juga ahli Taktik yang cukup berpengaruh Sorry Cukup cermat ya Nah sebelum terjadi serangan di Abasyah Itu malam harinya beliau membagi devisi Yaitu ada devisi tengah, sayap kanan, dan sayap kiri Nah jadi posisi waktu itu Abasyah itu berarti ada di sebelah utara dari Benteng Babylonia Nah otomatis kan para orang Romawi itu datang dari sebelah selatan Sedangkan pasukan muslim itu ada di sebelah utara Nah kalau geografisnya teman-teman bayangkan Sungai Nil itu ada di sebelah barat Sedangkan di sebelah timur itu ada sebuah bukit yang disebut Masyarakat lokal sebagai Jabal Mungkotom Nah oleh Amr bin As ya dibagi ke dalam dua sayap Yaitu sayap kanan yang akan bersembunyi menyergap di pelabuhan Yang berada di sungai Nil yang disebut sebagai Umudanin Kalau teman-teman lihat sekarang daerah Asbakia Karena kalau dilihat memang jauh dari sungai Nil Asbakia hari ini Tapi karena itu sungai Nil itu bergerak ke arah barat Sedangkan sayap sebelah kiri itu bersembunyi di belakang Gunung Mungkotom Nah kenapa demikian? Karena Amr bin As itu ingin memberikan kejutan kepada pasukan Romawi Kejutannya bagaimana ketika devisi tengah berhasil memporak-porandakan barisan pasukan Romawi Maka tentunya pasukan Romawi akan melarikan diri Ke rute yang paling cepat Yaitu ke arah sayap kanan Yaitu pelabuhan Umudanin Di sana sudah menunggu kapal-kapal mereka Yang akan membawa mereka langsung menuju benteng Babylon Yang waktu itu lokasinya berada di tibir sungai Nil Namun ternyata ketika mereka ke arah sungai Nil Mereka dapat kejutan dari devisi kanan yang sudah menunggu di sana Dan akhirnya apa? Mereka berhasil dikasakan Nah ada devisi lagi dari Romawi yang kemudian lari ke Jabal Mungkotom Karena itu juga rute yang tercepat Nanti langsung muncul di wilayah Apa namanya yang kemudian hari disebut sebagai Fustod Atau disebut Mesir Kodim Nah di sana ternyata mereka mendapat kejutan juga Sehingga banyak pasukan daripada Romawi yang akhirnya hugur Nah melihat kekalahan yang telak Salah satu jenderal daripada pasukan Romawi yaitu Jerjus George Kalau bahasa Inggrisnya George Jenderal George ini kemudian mengadakan pertemuan dengan Amar bin As Nah pertemuannya waktu itu ada di pulau Rodho Sekarang daerah Manial ini Nah inti pertemuannya adalah apa? Yaitu mencari tahu Jenderal George ini sebenarnya Amar bin As ini kesini mau ngapain gitu loh Tiba-tiba ada orang Arab datang ke Mesir mengusik pemerintahan orang Romawi Nah dari sini akhirnya apa? Amar bin As mengutarakan bahwasannya untuk menawarkan Islam Silahkan kalau mau masuk Islam Kalau tidak mau Islam ya silahkan bayar jizyah Dan semua harta dan semua properti kalian dilindungi oleh negara Seperti itu Ya tentu gak mau dong Bayangin aja tiba-tiba ada orang Arab ya kan Dari daerah yang bisa dikatakan tidak banyak kotanya Ya tiba-tiba datang ke wilayah Kekaisaran Romawi Akhirnya ditolak mentah-mentah Dari situ akhirnya mereka Romawi mempertahankan dan juga umat Islam dan para sahabat juga bertempur kembali Dan itu cukup lama ada beberapa bulan ya Pengepungan benteng Babylon yang nanti kita kunjungi itu Jadi jangan bayangkan pengepungan itu sehari dua hari selesai Enggak 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 Jadi zaman dulu memang seperti itu Nah sehingga waktu itu pasukan Amar bin As itu bertempat di wilayah yang kemudian akan dijadikan sebagai ibu kotanya Yaitu Fustod itu Nah karena menunggu tujuh bulan lebih dan tidak mendapatkan apa istilahnya ya Jalan keluar ya Akhirnya mencari kesempatan ketika para apa istilahnya Pasukan Romawi ini sedang mengadakan pesta Waktu itu kalau tidak salah hari perayaan atau ada pengangkatan salah satu jenderal Sehingga mereka banyak berpesta dan mabuk tidak sadar Nah dari situlah akhirnya apa Salah seorang sahabat yaitu Zubair bin Awab beserta sahabat Obada bin Somit Dan juga Mas Lama bin Mahlat Itu kemudian berinisiatif untuk memajat benteng Dan akhirnya apa membuka pintu dari dalam Ternyata apa aksi para sahabat ini diketahui oleh salah satu penjaga Dan akhirnya mereka membangunkan penjaga lainnya dan dipanah Hingga punggung sahabat Zubair bin Awam itu banyak sekali panahnya Ya hingga berhasil membuka dan akhirnya Para sahabat bisa masuk dan kemudian Apa istilahnya Terjadi pertempuran yang sangat sengit di sana Dan akhirnya pasukan muslim bisa menang Dari situlah kemudian Umat Islam berhasil menguasai Mesir Tapi bagian selatan dulu Nah masih ada yang tersisa dari ibu kota Mesir Yaitu daerah Iskandaria Nah di bulan berikutnya Kemudian setelah diberi jaminan untuk Meninggalkan Babylon dengan aman Pasukan Romawi ini kemudian diantar ke Apa namanya ibu kotanya Nah di sana kemudian terjadi pengepungan lagi Dan akhirnya kalah juga Dan semua pasukan Romawi itu diusir Orang-orang tentara atau militernya Nah namun kalau orang itu Orang sipil Itu masih diperkenankan untuk tinggal di Mesir Dengan syarat jizya Nah yang perlu teman-teman ketahui Bahwasannya ini tidak murni Artinya apa ya Apa Orang para sahabat saja yang berjuang Tapi juga dibantu orang Mesir Nah dari fakta sejarah ini Kita bisa mengetahui bahwasannya memang Orang Mesir secara psikologi Dan juga secara apa ya Ya mereka tertekan lah oleh orang Secara agama tertekan oleh orang Romawi Dan akhirnya mereka membantu Pasukan Amr bin As Nah dari sini berhasil dikuasai Sehingga hak-hak penduduk Atau hak asli Mesir yang Sempat dirampas oleh Kekaisaran Romawi Akhirnya ketika Mesir menjadi bagian dari Kehilafan Islam Kulafur Rashidin Kemudian diberikan kepada Orang Mesir Baik itu hak untuk Memeluk agama Kristen Sesuai dengan madhab Koptik Ya kemudian hak property Mereka dikebalikan Jadi pajak yang tadinya sangat tinggi Ya dibebankan di banyak sektor Ini cukup Apa dengan jisya Dan juga pajak-pajak Yang berkenaan dengan Pajak retribusi Atau kepemilikan benda Seperti itu Ya jadi mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan Mungkin agak panjang ya Tapi semoga teman-teman Tidak bosan Untuk lebih jelasnya Nanti kita akan kunjungi Bagaimana bentuk Benteng Babylon Yang ditakbukan oleh Pasukan Ambar Bin Asyu Ikuti terus Bersama aja